Ya pemirsa, hasil pantauan tim IDX Channel di Pasar Temet Barat, Jakarta Selatan, minyak bersubsidi mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang cukup signifikan. Harapan penjual pun ingin harga minyak subsidi turun dan pemerintah memperhatikan keadaan ini agar harga tidak merangkak naik terlebih menjelang bulan Ramadan di tahun ini. Memasuki bulan Februari 2023, harga sembako merangkak naik khususnya harga minyak bersubsidi pemerintah yang bermerek Minyak Kita. Di Pasar Temet, Jakarta Selatan, selain harganya yang melambung tinggi terjadi juga kelangkaan stok Minyak Kita. Para penjual mengatakan, sudah kurang lebih satu bulan tidak ada stok kiriman minyak subsidi dari bisri Buton. Kelangkaan minyak goreng Minyak Kita ini membuat harga minyak goreng merek lain terkerek naik. Diketahui, harga minyak subsidi yang sebelumnya Rp14.000 per liter naik menjadi Rp16.000 per liter. Kadang-kadang ada Rp14.000, itu juga barangnya tidak datang, itu cuma sekali hari. Jarang-jarang barangnya ada datang. Harapan penjual pun ingin harga minyak subsidi turun dan pemerintah memperhatikan keadaan ini agar harga tidak merangkak naik terlebih menjelang bulan Ramadan 2023. Di sisi lain, adanya tren peningkatan harga minyak goreng bersubsidi salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat. Kementerian pun diminta untuk menurunkan harga dan memperbanyak stok minyak kita di masyarakat. Jakarta Putu Bagus, Novan Dwi Kusuma, IDX Channel Sementara itu Pemirsa, Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan menyatakan bahwa pemerintah dan produsen berjanji akan menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama memasuki bulan Ramadan hingga lebaran tahun 2023. Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan mengaku akan menambah produksi minyak goreng kemasan merek minyak kita pada bulan Februari ini. Penambahan produksi ini diakui mendak dilakukan karena harga minyak kita melonjak di pasaran hingga sulitnya stok di pasaran. Zulhas menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan langkanya minyak kita di pasaran. Pertama, sejak diproduksinya minyak kita untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng beberapa waktu lalu, minyak kita menjadi primadona. Sebab harga eceran tertinggi atau HED yang dipatok sebesar 14 ribu rupiah per liter dapat di jangkau masyarakat. Di sisi lain, produksi minyak kita dijata sebesar 300 ribu ton per bulan seiring dengan keputusan Kementerian Perdagangan untuk menaikkan pemenuhan kebutuhan domestik untuk mengatasi kelangkan minyak kita saat ini. Kemendak juga telah menggelar rapat evaluasi pendistribusian minyak goreng rakyat dengan produsen minyak goreng Atomigon dan Badan Pangan Nasional yang menegaskan bahwa kecukupan suplai minyak goreng sebelum bulan Ramadan mendatang. Nah, oleh karena itu kami tadi mengundang para produsen minyak ini ada hampir 30 yang datang yang tadinya suplai untuk minyak kita itu 300 ribu ton per bulan kita naikkan 50 persen tadi semua sudah sepakat tanah tangan ya, tanah tangan dari hampir 30 itu yang suplainya untuk minyak kita 300 ribu ton ditambah 50 persen menjadi 450 ribu ton per bulan. Nah, mudah-mudahan dengan itu ya, kita bisa membanjari kembali pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat itu dengan minyak curah atau minyak goreng merek kita. Itu saya kira jawaban saya. Pemerintah dan produsen berjanji akan menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan. Penyaluran ini akan dilakukan selama 3 bulan mulai Februari hingga April 2023. Mendak menilai upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama memasuki bulan puasa hingga lebaran 2023. Jakarta Tim Liputan, AIDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini lagi, stok minyak goreng subsidi langka dan mahal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yeka Hindra Fatika anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Yeka. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu. Baik, salam sehat juga Pak Yeka. Baru saja sudah disampaikan begitu ya opini masyarakat yang memang menginginkan adanya harga minyak goreng yang terjangkau dan stoknya juga yang tersedia di masyarakat. Sekalipun ada harganya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Tanggapan dari Ombudsman, Pak Yeka. Baik, ya memang masyarakat menginginkan harga minyak goreng yang terjangkau itu suatu hal yang wajar. Karena minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok masyarakat. Dan juga yang mampu dihasilkan oleh Indonesia karena Indonesia ini adalah salah satu produsen terbesar minyak goreng di dunia. Jadi salah satu produsen minyak CBO terbesar di dunia. Jadi ironis saja kalau harga minyak goreng mahal dan terjadi kelangkaan. Nah, yang terjadi saat ini kalau dalam pemantauan Ombudsman itu bukan kelangkaan. Minyak goreng itu ada tapi yang langka itu cuma minyak kita saja. Mengapa minyak kita langka? Jadi begini, sebetulnya kelangkaan ini Ombudsman melihat sudah sejak dari awal kebijakan ini berlaku sekitar bulan Juni 2022 itu sudah mulai terjadi. Cuma efeknya baru terasa sekarang nanti akan saya jelaskan mengapa baru sekarang. Begini filosofinya. Minyak kita ini diproduksi oleh produsen minyak goreng itu dalam kondisi perusahaan melakukan subsidi. Jadi mereka menjual rugi nah, dijual harganya Rp10.800 kepada pemerintah gitu kan padahal biaya produksinya sekitar Rp12.000 misalnya dengan harga saat ini. Jadi per liternya kurang lebih mengalami kerugian Rp1.200. Tapi tidak masalah. Demi pemerintah pelaku usaha ini mau membantu. Nah, dari mana menutupi kerugiannya? Dari ekspor. Dari keuntungan ekspor dia gunakanlah untuk menutupi kerugian. Nah, permasalahannya adalah sederhana. Karena minyak goreng ini dijual harus dengan Rp14.000 dan di satu sisi ada minyak goreng komersil yang jauh harganya di atas minyak goreng kita berarti di pasar ada dua harga. Nah, sebelum ada minyak goreng kita masyarakat mengenal cuma dua jenis minyak goreng curah dan minyak goreng komersil. Begitu ada minyak goreng kita yang minyak goreng curah yang di bawah ini kepada minyak goreng kita yang membeli minyak goreng komersil yang mahal itu beralih juga kepada minyak goreng kita sehingga meningkatkan demand minyak goreng kita. Pemerintah men-setting Rp300.000 itu waktu di awal menyedia memproduksi minyak goreng kita sebesar Rp300.000 ton per bulan itu itu sebetulnya sudah melebihi dari kebutuhan awalnya. Kebutuhan awalnya itu kalau yang dibandingkan saat itu minyak goreng curah itu sebesar Rp30.000 ton. Nah, karena pemerintah yang melihat bahwa minyak goreng curah ini harus dibatasi dengan harapan nanti minyak goreng curah ini hilang dan akhirnya beralih kepada minyak goreng kita. Nah, tetapi yang tidak dilihat oleh pemerintah adalah begitu minyak goreng kita ini muncul ada perpindahan yang cukup besar dari minyak goreng komersil kepada minyak goreng kita. Bisa dicek seluruh produsen minyak goreng komersil per hari ini mengalami penurunan omset sekitar 50-70 persen. Nah, inilah yang terjadi. Nah, jadi itu yang terjadi yang mengakibatkan diman minyak goreng kita ini meningkat. Akhirnya, karena produksinya dibatasi Rp300.000 ton Nah, sekarang meningkat lagi permintaannya yang tidak diketahui berapa nilainya mengakibatkan sekarang langkah, gitu loh. Oke. Karena dimannya tinggi, gitu. Nah, itu pertama. Nah, persoalan yang kedua yang mengakibatkan pelangkaan ini adalah begini. Karena minyak kita ini diproduksi berdasarkan mandatori yang dihubungkan dengan ekspor, pada saat ekspornya mengalami penurunan, maka otomatis tidak ada insentif bagi perusahaan untuk memproduksi minyak goreng kita. Nah, ini Kementerian Perdagangan mestinya membuka siapa saja pelaku usaha yang mengalami masalah ini. Bantu cari solusinya. Karena persoalannya, dia tidak boleh dong pelaku usaha rugi. Apalagi menjalankan tugas pemerintah. Nah, ketika mereka memiliki permasalahan penurunan ekspor, yang saya tahu, India, pasar ekspornya itu turun 20%. Nah, kalau turun 20%, otomatis keuntungan juga akan turun. Dan akhirnya, minyak kita yang tadinya dimandatorikan, itu pasti berkurang produksinya. Nah, ini terjadi karena banyak. Nah, ini persoalan dulu. Persoalan yang harus dijawab dulu. Jadi, kelangkaan ini juga selain dimand, adalah karena persoalan ekspor. Gitu kan? Yang turun. Nah, yang ketiga, saya melihat ada indikasi penyelundupan. Nah, Mengo, silakan. Ada pertanyaan berikutnya, Pak. Itu dia. Ini ada beberapa poin yang akan kita coba urai satu persatu, begitu ya, dari permasalahan yang didasari review dari Ombudsman RI, begitu ya. Tapi, kalau kita lihat dari supply dan demand yang terganggu, begitu, Anda melihat ini sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Kemudian, ini mungkin lebih kepada puncaknya gunung esnya, begitu, yang sudah mulai terlihat, begitu. Nah, lantas bagaimana dengan langkah pemerintah yang tadi akan menambah produksi minyak kita, kalau memang ini yang dikatakan langkah, begitu dari 300 ribu menjadi 450 ribu, dan sudah ada kesepakatan dengan produsen minyak goreng tadi, Anda melihat apakah ini bisa mengisi kekosongan ataupun demand yang tinggi tadi, karena ada peralihan dari pengguna minyak goreng konsumsi, kemudian masuk kepada minyak kita. Nah, kemudian yang curah pun juga masuk kepada minyak kita, sehingga memang disitulah terjadi, ya, kenaikan yang luar biasa tentunya dari sisi kebutuhan minyak kita, begitu, di masyarakat, Pak Yeka. Bersyukurlah kita punya pelajaran tahun 2022, cuma persoalannya pemerintah bisa nggak mengambil hikmahnya. Oke. Nah, persoalan di 2022 itu, kondisi gonjang anjing minyak goreng itu kan sama di bulan Januari. Mengapa waktu itu terjadi? Kan ada penyebabnya, ada momentumnya. Nah, sekarang kita menghadapi bulan Ramadan puasa, bulan Maret sebentar lagi, gitu kan. Artinya, kalau yang saya lihat, memang tadi katakanlah permintaan, oke, permintaan pasti akan berpindah ke minyak goreng kita, ya, karena pemerintah yang menciptakannya. Ini ada dua pasar, yang harga komersil, harga murah, ya, pasti konsumen pasti akan pindah ke sini. Nah, akhirnya, yang pedagang komersil ini, yang tadi mengalami penurunan omset sampai 50-70%, ya, sekarang dia memperkecil produksinya, dan juga meningkatkan harganya untuk mengkompensasi penurunan omset tadi. Kan itu persoalannya. Nah, kalau ini persoalannya mau diselesaikan, babnya nanti, satu lagi. Nah, tapi yang mau saya sampaikan, sekarang pemerintah kan sudah mau mengeluarkan 450 ribu ton lagi, kan. Nah, ini pekerjaan yang apakah akan cukup? Nah, kalau melihat momentum seperti ini, ada dugaan yang kuat, berapapun jumlah yang dilepas ke pasar, tidak akan mendongkrak ketersediaan minyak kita ini. Persoalannya sederhana. Kalau saya melihat, harus waspada terhadap penyelundupan, dan penyelewangan seperti yang terjadi tahun lalu. Nah, ini yang harus. Kenapa? Karena disparitasnya tinggi. Sekarang dibelilah minyak goreng kita, dijual harga Rp17.000, Rp8.000, sudah jelas untungnya. Karena minyak goreng pasti akan naik. Apalagi menjelang pada momentumnya yang pas seperti ini. Nah, saya berharap pemerintah cepat responsif. Kunci persoalan di sini adalah pengawasan dari titik D2 ke bawah. Nah, kalau D1, datanya bisa dipercaya, bisa termonitor dengan baik. Tapi kalau D2 ke sana, ini yang menjadi persoalan. Nah, apakah pemerintah bantu mengawasi? Pertanyaannya sederhana. Nah, jumlah Alpamart, Indomart saja di Republik ini ada sekitar Rp50.000. Jumlah pasar tradisional saja yang versinya BUMD itu jumlahnya sekitar Rp18.000. Belum toko dan riter-riter lainnya. Ada ratusan ribu berarti. Jumlah politik berapa se-Indonesia? Mampu nggak mengawasi pelaku-pelaku usaha seperti ini? Nah, konsekuensi pengambilan kebijakan dengan menghadirkan dua harga ini mengharuskan kita memiliki pengawasan dan ketentuan terkait sanksi yang saat ini tidak ada sanksinya. Oke, oke. Nah, itu persoalannya. Jadi, oleh karena itu, saya berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dengan betul-betul mengkaji akar masalahnya. Bukan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat. Akar masalah itu yang harus diselesaikan. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai akar permasalahan, sementara produsen yang memproduksi minyak murah ini atau minyak kita ini pun tadi Anda katakan juga masih ada yang mengalami kerugian karena selisih harga, kemudian gangguan dari ekspor yang sedang mengalami penurunan. Pak YK, apakah ini juga akan tetap diterima sebagai bagian dari konsekuensi produsen minyak goreng di tanah air? Ya, jadi begini. Kalau saya melihat, isu produksi minyak kita ini tidak ada masalah dengan isu karena sudah ada mandatory. Memang ada pengurangan. Tapi pengurangan ini tidak... Artinya kalau dilihat tanpa ada peningkatan permintaan sebetulnya tidak ada masalah. Cuma di satu sisi, ini ada peningkatan permintaan dalam waktu cepat. Begini, masyarakat kita itu kalau terkait dengan peningkatan harga punya memori yang kuat. Tahun lalu, masyarakat kita itu dipaksakan dengan harus antri, harus... Waduh, antrinya panjang, menunggu minyak juga lama. Nah, memori itu melekat pada sebagian masyarakat. Sehingga ketika sedikit saja minyak kita mengalami keterlambatan, itu langsung dalam masyarakat itu jangan-jangan ini akan langka nih. Jadi, peningkatannya makin banyak gitu. Yang tadinya masyarakat membelinya cuma dua gitu kan, empat. Nah, sekarang mungkin bisa saja empat ke lima kali lipat. Karena dalam bayangannya jangan seperti susah kayak seperti tahun lalu. Nah, psikologi pasar seperti begini pahami. Dan ini, ya menurut saya mitigasinya terlalu terlambat. Nah, kalau memang dikatakan terlambat, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, apa yang mungkin harus segera dilakukan? Begitu memang tadi sudah disampaikan Februari-April kemudian akan ada kenaikan produksi. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak YK. Kita akan jadah dulu sebentar. Baik, pemirsa. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ya, Pak YK. Kalau memang ada katakan terlambat, tapi kan tidak. Ya, paling tidak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali lah maksud saya begitu, Pak YK. Jadi, apa yang mungkin segera harus dipenahi begitu, Pak YK? Sehingga masyarakat yang akan merasakan dampak dari memang kelangkaan kenaikan harga dari minyak kita yang selama ini ya menjadi primadona karena harganya yang terjangkau ini, Pak YK. Silakan. Better late than ever dan Pak Menteri Perdagangan dan jajarannya sudah bekerja keras setidaknya. Dan pengusaha juga sudah memberikan komitmen dengan adanya penambahan 150 ribu ton lagi ya. Betul. Nah, kalau saya melihat ada dua pendekatan yang cukup ekstrim. Kalau memang kebijakan seperti ini mau dipertahankan dengan adanya dua harga tadi. Ada apa, ada 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 minyak kita yang murah dan tetap nanti ada minyak goreng yang komensil. maka solusinya adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu persoalannya kan dari D1 ke D2 D2 ke D3 D4 dan berikutnya ke retail. Nah, kalau kami melihat D2 kesanannya ini yang tidak bisa dikontrol. Nah, segeralah pemerintah bersama dengan kepolisian merumuskan langkah-langkah pengawasan. Tapi begini, jangan sampai pengawasan ini membuat juga psikologi pelaku usaha menjadi tidak baik. Begini, karena ada pelaku usaha dan bukan ada banyak pelaku usaha ya kalau ada polisi udahlah daripada saya jualan ditongkrongin polisi walaupun saya benar jadi salah saya nggak jualan nah itu jadi persoalan lagi nanti barang wakin laka. Orang wakin laka. Jadi pengawasan ini harus humanis. harus humanis aparat penegak hukum menyampaikan mengawasi itu dengan humanis tanpa harus ada implikasi hal-hal lain-lain lagi yang tidak perlu kita bicarakan. Nah, yang kedua yang kedua disparitas intervensi melalui disparitas harga seperti ini ini melawan hukum ekonomi apapun juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya mestinya ketika harga mahal ini kan sebetulnya pergerakan supply demand saja. dan sebetulnya tidak ada harusnya tidak perlu ada kelangkaan minyak goreng di Republik ini. Nah, CPO-nya melipah kok sekarang hilangnya banyak gitu kan produsen minyak goreng juga kapasitasnya kosong dia tidak mungkin tiba-tiba berhenti memproduksi minyak goreng itu karyawannya mau digimanain. Kan nggak bisa begitu juga. Jadi nggak perlu khawatir. Artinya permasalahan ini bukan permasalahan diproduksi tapi benar-benar permasalahan didistribusi dan pengawasan. Sehingga ekstrim yang kedua itu kalau menurut saya kalau pengawasan tidak bisa dilakukan maka jangan intervensi pasar tapi lindungilah masyarakat yang mengalami rentan kemahalan. Kalau sekarang dikatakanlah akan mahal yaudah warga miskin pekerja-pekerja yang dibawa WMR lindungi kasih bantuan dan hanya dari mana dari pajak ekspor sawit yang dikumpulkan oleh BPDPKS Nah dengan seperti itu masyarakat menengah ke atas kan sekarang sebetulnya minyak kita itu bukan untuk masyarakat menengah ke atas tapi karena ada seperti itu menengah atas pun sekarang menyertai minyak kita Nah itu halanya karena disparitas harga itu apalagi kualitasnya itu tidak jauh beda gitu misalnya produsen A memproduksi minyak goreng jenis tertentu yang harganya bagus kualitas bagus lantas minyak kitanya diturunin belum tentu karena itu kan satu masuk satu kilang satu produksi kalau dibedakan susah juga gitu memang ada yang terbisa tapi kan secara umum pasti kualitasnya hampir relatif sama lah gitu ya memang ada bentuknya kan relatif beragam gitu ada yang bagus minyak kita itu ada yang gelap gitu kan secara umum itu nah jadi jangan ada intervensi terhadap pasar sudah lindungi saja buah syarakat yang perantan kemahalan nah biarkan nanti mekanisme pasar yang yang berlaku nah kalau dengan disparitas harga ini selalu selalu pasti kalau pengawasannya tidak ada penyelundupan yang terjadi nah persoalannya penyelundupan inilah yang terjadi di 2022 yang tidak ditintaskan dan kalau seperti ini akhirnya menjadi misalnya ini bisa jadi menjadi oke yang lari kemana-mana Pak Yeka kalau kita bicara mengenai tahun 2022 itu bisa dijadikan pembelajaran dari sisi penyelundupan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu lantas apa yang perlu dicermati di tahun 2023 apakah reward punishment juga ini harus tetap dilakukan dengan sangat ketat mengingat Anda katakan tadi pada saat masuk ke dalam distribusi dua sampai dengan retail itu yang sulit terpantau ya jadi begini sekarang itu semua instrumen pengawasan itu tidak diikuti dengan sanksi karena juga dalam kondisi sekarang memberikan sanksi juga menjadi serba sulit misalnya begini pelaku usaha produsennya dikenain sanksi tidak izin nah itu juga repot nanti nah jadi kalau saya melihat satu satu-satunya kalau mekanisme ini dilakukan maka optimalisasikan pengawasan dari mulai saat gas pangannya dari mulai dinas provinsi kabupaten terlibat mengawasi tetapi pastikan pengawasannya itu dilakukan secara humanis betul-betul deteksi aliran pergerakan barang gitu kan karena dari produsen dari ravenery dari kilang minyak itu kepada D1 itu sudah pasti terdeteksi dari D1 ke D2 bisa terdeteksi tapi dari D2 ke bawahnya ini nah ini yang sulit oleh karena ini persoalannya itu persoalan teknis di lapangan sekarang bagaimana membangun sistem pengawasan yang melekat yang humanis tadi nah itu solusi yang bisa dilakukan gitu komunikasi koordinasi yang sudah dilakukan ombudsman begitu untuk ikut menjaga dan menjamin ketersediaan minyak murah bagi masyarakat sejauh mana satu kami tahun 2022 kemarin sudah menyampaikan tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan secara positif menerima semua tindakan korektif dari ombudsman sebagian dilaksanakan sebagian belum dilaksanakan dan kami sudah sampaikan apa yang terjadi sekarang itu adalah merupakan bagian yang sudah diantisipasi oleh ombudsman sebelumnya bahwa persoalan disparitas ini pasti akan selalu mengalami kejadian seperti ini nah kenapa momentumnya Januari karena kalau saya melihat ini tidak kemungkinan besar momentumnya karena mau menghadapi hari raya jadi kalau untuk penimbunan penyelundupan sangat pas sekali gitu kan posisinya gitu oke berarti itu yang memang harus diantisipasi dan diwaspadai awal tahun mumpung baru awal tahun begitu ya Pak Yeka ya betul pokoknya tegakan hukum karena itu polisi pasti punya alat yang canggih dalam melakukan pendeteksian asal benar-benar mau membasmi penyelundupan misalnya contoh lah di daerah Dumai gitu kan nah kan biasanya konon katanya pergerakan barang itu adanya di pagi hari jam 2 hari ya kalau pengawasannya pagi hari jam 8 pagi ya nggak akan ketemu gitu kan itu contoh teknis gitu ya artinya kalau benar-benar melakukan ingin pengawasan sebetulnya bisa karena itu bergantung sekarang penegakan hukum dan aparat SKPD di kabupaten kota dan di provinsi untuk sama-sama mengawasi disana oke kita tunggu nanti langkah berikutnya dari pemerintah yang tadi sudah dilakukan koordinasi juga ya dengan Ombudsman Republik Indonesia semoga nanti akan ada langkah solutif begitu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat pengguna minyak goreng apalagi mereka yang membutuhkan minyak goreng murah itu Pak Yeka terima kasih banyak kini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat Pak Yeka baik pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Yeka Hindra Fatih anggota Ombudsman Republik Indonesia dan setelah satu jam saya menemani Anda dalam program market review tetap saksikan IDX channel your trustworthy and comprehensive investment reference saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati